Daripada kampung Mandak, seramai 10 orang, jadi tanya dan terima kasih kepada kamu karena memilih Dongkulas Trail untuk kamu berhiking ya, pagi ini. Ini belum pernah singi mana-mana apa kan? Di kawasan kampung melangkap kapak ini? Oke, di kampung melangkap kapak ini ada 5 tarikan. Hiking ada 3, Dongkulas Trail, Ujah Bengkiran, Upingan, Nulukolmean, ada lagi 1 air terjun ke Morugi. Dan satu lagi kan jenak, tapi itu kan jenak akan kamu lalu-lalu juga nanti. Oke, itu tarikanlah di sini. Jadi, sebentar lagi kita akan bergerak, tapi sebelum itu kita akan beri sedikit lebih-lebih berkaitan dengan kamu punya laluan airnya. Sekarang ini kita berada di sini, starting coin, dan kita akan pergi ke pemuncaknya, packnya di sini. Dan jarak dari starting coin ke pack ini lebih kurang 3,5,5. Kalau pergi balik, sekitar 6,5. Kenapa tidak bergerak, kalau tidak bergerak, saya tidak bergerak lagi. Jadi, kalau kita tengok kotak begini, sebenarnya dia bentuk UV. Kita turun sampai sungai, yang tegal itu, baru naik. Nah, ini kita akan turun sampai sungai. Nah, ini sudah sejauh 1 km lebih. Jadi, tinggal tinggal laluan pertanian itu. Beli dilalui oleh kereta yang co-wheel, kalau yang berani, sebab dia agak curam lah. Kemudian, oke. Di sini pengak, ah, kaosan pertanian, ada kebun geta, ada kebun buah-buahan. Nah, ini kita turun. Berhati-hati, sebab nondor-nondor petungan musim kemarau. Dia punya tanah, batu longgar, sudah tergelincil. Belilah. Oke, bila kita sampai di sungai, Kamu sudah ada akses masuk. Kamu boleh masuk di sini. Di sini ada kunduk, di sini ada tandas. Dan di sini ada pokanan ikan. Ada kena bebek kamu beli, turun dari sungai. Semakan ikan. Dan balik nanti kamu manju-manda di sini bersama ikan pun. Ada akses di dalam kunduk. Oke. Dan yang merah ini, inilah. Buar bulalah. Kamu punya cabaran. Tuh, naik. Di sini, ah. Ini pekan jauh sebenarnya. Baru satu kilo meter lebih. Satu poin, satu poin satu, ah. Dari sini ke sini. Tapi, ada dulu isteri, ya. Kayak langkah bagusnya kalau tinggi. Tauh sedikit, jangan gantung, Pak. Sekali, balik. Kita ambil kerta, juga. Dia memang gantung mula-mula. Tapi, balik. Kita ambil, Pak. Oke. Di sini ada beberapa perhentian ini. Selepas saja kamu naik lalu jembatan, ada jembatan ini di sini. Lepas itu, kamu akan jumpa beberapa perhentian. Ada hentian satu, ada hentian dua, ada hentian tiga, ada hentian empat. Oke. Kalau di sini ini peta lama, baru dua hentian. Sekarang, ada beberapa hentian. Yang hentian terakhir itu, dia ada, ada satu batu. Kalau dari belakang, ramai orang kotak buit di sana. Itu bukan, bukan wajib, Pak. Bukan ada apa-apa maksud. Cuma, aktiviti high class juga. Dan jumlahnya banyak buit. Kasih sisip lah di batu itu. Bila kamu sampai di atas, kamu toli balik itu batu, macam buka binatang. Nah, kalau kamu pulih, jumpa lah. Bila kamu sampai di atas, ini banjaran. Di banjaran ini maksudnya di sini curam, di sana curam. Maksudnya kamu boleh nampak di sini, di sana kamu di atas. Di sini ada banyak kotot untuk bergambar lah. Oke. Yang ini tadi, ini batu, ini banyak batu. Kamu naik ini banyak batu, ada akar kayu. Jadi berhati-hati itu, batu ada yang kajam. Nah, korbukan itu maksudnya. Habal nampak di sini. Oke. Di sini nanti di puncak ini, di sini lengkap. Sudah lah. Sudah ramai orang menginap di sini. Kamu naik macam hari semalam. Sebenarnya ada jualan, ada Megi, ada Tenwan, ada Milor Lota, ada Milimantin, dan ada makanan ringan lagi. Tapi dia punya harga, ada juga tertulis di sana. Yang hal sedikit berbanding di sini. Di sini lengkap, di sini ada pelantar besar, ada pelantar kecil, di ada rumah beratap, ada dapur, ada kamar mandi, ada tanah semua. Dan semuanya dipasang dengan sholat lah. Jadi cukup kalau malam, dia terang di atas. Oke. Saya rasa itu saja penerangan. Kalau berkaitan dengan bunga ini, ini ada semua ada di sana. Yang ini ada satu lokasi, baru begini bulat. Jadi belum lagi mengembang. Harap-harap menjadi like. Dan kan belum lagi ditunjukkan kepada. Eh, baiklah. Oke ya. Untuk hari ini kamu akan ditemani ini dua guide. Itulah, Mr. Medili. Yang ini. Berkutu itu dengan berjodoh. Oh, dia lupa. Bapak ya. Oke. Saya rasa itu saja ada apa-apa. Selesai itu saja kan? Jangan semua. Ya. Cuman sudah bisa makan. Oke. Saya rasa itu saja. Tentang andainya. Nanti waktu balik. Seramai 10 orang, termasuk kanak-kanak 18-7 tahun, disertai ibu bapak keluarga dan adik-beradik beraksi menyahut cabaran pendakian Bukit Curam Kaki Gunung Kinabalu. Mereka adalah serumpun, satu keluarga. Anak-anak yang comel pun, berlarian dengan penuh keriangan, karena mereka merasa hari ini sangat meriah sekali apabila bersama-sama dengan keluarga. Sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan ini, kami ditemani dua orang gaib yang akan membawa kami sampai ke tempat destinasi yang ditujui. Kedengaran suasana hutan di kampung, membuatkan kita mengimbas kembali di zaman kanak-kanak, dimana pada zaman itulah yang paling terbaik sekali semasa hidup kita. Sudah menjadi lumrah kehidupan, masa itu pun berlalu begitu cepat sekali. Orang dewasa selalunya ingin mencari ketenangan dari kesibukan kebiasaan harian. Selalu ingin mengisih waktu lapang dengan memori kenangan indah. Ketika waktu bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga yang berjauhan. Ini label curam seperti turun tangga. Ini adalah pertama kali kami datang ke sini, mendaki bukit yang dimaksudkan. Ia adalah bukit yang dikenali orang kampung melangkap, tidak lain, Dongkula Strel. Perjalanan ke Dongkula Strel, tidak asing dengan kecuraman yang sangat mencabar para kaki haiging. Memiliki kejauhan, 6 km pulang balik, dan bentuk muka bumi lereng bukit huruf V. Sungguh, perjalanan menurun bukit ini benar-benar memulas lutut. Jika orang tidak berhati-hati dengan langkahnya, pastilah mengalami krem masel. Itu yang terlalu sakit, 50-50. Mungkin terus dibawah ke rumah sakit, jika berlaku kecemasan, yang sangat parah sekali. Kamu pikir, guys, dia tidak curah mungkin. Emang curah milih jalan ini. Lutut saya pun bergagar-gagar sudah. Macamu talapas, guys. Macamu talapas, melutut ini. Selapas turunnya, kita akan ke sungai. Selapas ke sungai, nanti kita akan naik. Mendaki, mungkin. Yang lebih curam lagi. Jika kamu membuat satu keputusan yang kamu putuskan, itu sudah pasti kamu bersedia menghadapi tekanan dan cabaran. Perjalanan ini tidak begitu mudah untuk dicapai pada matlamatnya. Tetapi sangat senang dicapainya jika Anda terus melihat masa dapat. Dengan hati, lebih kental. Kita akan menunjuk ke sungai. Ini grup kolap penyok. Kalau dia silap saya grup, kolap penyok. Baru turun dari bikin. Terima kasih telah menonton. Air selai yang bersih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Betapa indahnya fauna alam semula jadi. Hutan yang terjaga, pokok-pokok yang berusia, melindungi dan menjadikan tanah subur. Serta, menghasilkan udara karbon dioksida atmosfer yang bersih. Ikan-ikan pun menyambut tetamu yang mesra. Seterusnya, kami meneruskan perjalanan mendaki bukit-bukit. Kali ini, mungkin lebih memanatkan ujian ketahanan mantel dan fisikal, fokus kepada destinasi yang utama. Terima kasih telah menonton. Bentuk saiz badan, bukanlah menjadi salah satu penghalang utama. Untuk mencapai impian di kemunca, hanya perlu satu kata semangat, yaitu niat keyakinan. Kali ini, diperbalas, naik. Lebih curam. Kau teman-teman. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya inilah batu kaki gunung Kinabalu Yang tertinggi di Borneo Sabas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemandangan luas di bawah Sudah mulai kelihatan Sungguh indah Udara pun sudah bertukar yang tadi panas kini Udaranya sejuk dan nyaman sekali Terima kasih telah menonton Kami sudah sampai di punca Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Punong Kinabalu Happiness is not chance Wow 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 ada lagi ba? selamat menikmati selamat menikmati terima kasih batu-batu gunung kinabalu gunung kinabalu di atas sana akhirnya Sampai jumpa. 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 selesai apa yang kalian mau mau? iya, siap oke, boleh, boleh oke, boleh, boleh Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa Sampai 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 jumpa Sampai 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 jumpa Sampai 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 jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton